Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Anime Fire Force Menghina Agama Kristen Dan satu lagi video yang berjudul Yakjud dan Makjud Menyanyikan Opening Anime Attack on Titan Nah hari ini kita masih akan membahas tentang pesan-pesan Islam yang terkandung dalam anime Dan anime yang akan kita bahas kali ini adalah anime berjudul Occultic 9 Maka dari itu judul video kali ini adalah Anime Occultic 9 Kenapa Islam Mengharamkan Mempercayai Ramalan So tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel EgaGology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Topik tentang ramal meramal dan ramalan tengah menjadi topik pembahasan yang hangat akhir-akhir ini Sebenarnya tren ramal meramal sudah menjadi budaya dan biasa digaungkan oleh media-media mainstream di Indonesia Apalagi jika itu menyangkut pada event pergantian tahun dan event-event besar seperti Piala Dunia dan Piala Eropa Biasanya semua peramal-peramal di dunia terkhusus di Indonesia keluar dari tempat persembunyiannya Untuk memamerkan semua kata-kata yang dianggap beberapa orang sebagai sebuah kesaktian Namun bagi kalangan orang yang beragama Islam pasti sangat mengetahui bahwa hukum mempercayai ramalan adalah sebuah perbuatan yang dilarang Dan bahkan hukum mempercayai ramalan adalah haram Maka dari itu sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk tidak mempercayai semua bentuk ramalan Yang tidak memiliki data statistik ataupun bukti-bukti ilmiah Dan sudah pasti hal-hal seperti itu dilarang dalam agama Ya tidak adanya bukti ilmiah yang konkret adalah alasan paling logis Yang membuat Islam sangat melarang para penganutnya untuk mempercayai ramalan Ternyata hal ini juga dijelaskan secara gamblang di dalam anime berjudul Occultic 9 Perlu diketahui bahwa salah satu karakter dari anime berjudul Occultic 9 ini Adalah seorang yang berprofesi sebagai seorang peramal kartu tarot Dia bernama Miyu Aikawa Di episode ke-10 dari anime Occultic 9 Diceritakan bahwa para karakter-karakter utama dari anime tersebut Tengah berusaha untuk memecahkan kode yang ditinggalkan oleh Profesor Hashigami Yang merupakan ayah dari Shari Hashigami Salah satu karakter pendukung dari anime ini Kode yang ditinggalkan dari Profesor tersebut adalah sebuah kode yang harus bisa dipecahkan dengan rumus kode bodot Hal ini dilakukan untuk memecahkan misteri bunuh diri masal yang terjadi di Danau Hinokashira By the way, taman ini adalah taman yang beneran ada di kehidupan nyata Di sisi lain, Miyu berusaha membantu mereka dengan menggunakan kemampuannya yaitu meramal kartu tarot Dan Sarah yang sangat dikenal sebagai seorang yang sangat mengutamakan hal-hal yang bersifat ilmiah Dan tidak mempercayai hal-hal yang bersifat gaib Ia menjelaskan bahwa ramalan kartu tarot adalah sama seperti tradisi orang Cina Tentang kepercayaan filsafat Yin dan Yang Dan kata lain, sebuah ramalan hanyalah permainan tebak-tebakan Tentang nasib seseorang yang berdasarkan pada rumus-rumus yang telah ada Dan kita disuruh untuk memilih dari probabilitas yang ada Dan menghasilkan sebuah kalimat atau kata-kata secara acak Ia juga mengatakan bahwa sistem rumus perhitungan dari ramalan ini Cara kerjanya sama dengan perhitungan binar di komputer Yang hanya memiliki dan menyediakan angka 1 dan 0 Dan memiliki probabilitas atau tebak-tebakan dari dua angka tersebut Sehingga menghasilkan angka yang dianggap sesuai dan relevan dengan orang Yang memasukkan perintah terhadap kedua angka tersebut Dan kata lain, sebuah ramalan hanyalah permainan tebak-tebakan Dari sebuah permasalahan umum yang terjadi pada semua orang Sehingga perkataannya pun dianggap sebagai sebuah kebenaran Karena secara kebetulan dari tebak-tebakan tersebut Ada yang menghasilkan suatu kebenaran Yang sebenarnya hanyalah bisa dikatakan sebagai cocok logi Atau mencocok-cocokkan saja Perkataan tersebut terhadap kenyataan yang ada Efeknya apa? Orang yang mempercayai ramalan bisa dianggap sebagai orang yang terpengaruh Dengan sebuah permainan Yang dimainkan oleh sang peramal Dan orang yang telah menganggap ramalan sebagai sebuah kebenaran Adalah ibarat kata seperti halnya boneka yang tidak dapat melangkahkan kaki Ke arah yang dikehendakinya Ia selalu takut dengan nasib sial dan ramalan yang menyertainya Sehingga akhirnya ia tidak akan bisa maju untuk melangkah ke depan Sekilas tentang kartu tarot Menurut laman wikipedia, kartu tarot adalah sekelompok kartu yang memiliki jumlah 78 lembar Yang biasanya digunakan untuk meramal seseorang Kartu ini terbagi menjadi dua bagian Yaitu 22 kartu yang disebut Arkana Mayor Dan 56 kartu lainnya disebut Arkana Minor Kartu ini sendiri berasal dari Italia Dan sejarahnya sendiri awalnya kartu ini populer Karena sebuah buku yang diterbitkan oleh seseorang bernama Antoni Kour de Gebelin Pada tahun 1781 Di buku tersebut diceritakan bahwa para pendeta-pendeta Mesir kuno melukis sebuah kartu tarot Lalu lukisan-lukisan yang dilukis pada kumpulan kartu-kartu tersebut Dijadikan sebagai sebuah hadiah untuk kekaisaran Roma Oleh kaisar Roma, kartu-kartu tersebut diserahkan kepada Paus Dari Paus tersebutlah, kepopuleran permainan kartu ini menyebar hingga ke Perancis dan Italia Namun beberapa ilmuwan dan sejarawan menganggap cerita ini sebagai kisah yang tidak akurat Karena tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah dan bukti-bukti arkeologi Namun dalam perkembangannya gereja katolik emang menjadi organisasi yang paling bertanggung jawab atas kepopuleran dari permainan kartu tersebut Pada masanya, gereja katolik dan pemerintah Eropa pada saat itu tidak terlalu melarang permainan tarot di beberapa daerah di Eropa Bahkan sangat memperbolehkan warganya untuk memainkan kartu tarot Pada abad ke-14 dan 15, permainan kartu ini mulai dilarang oleh beberapa pemerintahan di Eropa Salah satu yang paling terkenal adalah pemerintahan Firenze dan Basel secara bersamaan menerbitkan larangan bermain kartu Dan beberapa pendeta-pendeta Kristen pun menyatakan bahwa kartu tarot adalah sebuah permainan hasil ciptaan setan Lambang-lambang dari kartu tarot sendiri melambangkan dari berbagai cerita-cerita rakyat Yang tersebar di seluruh dunia, seperti misalnya penyihir, kaisar, biarawati, kekuatan iblis, cawan suci, dan sebagainya By the way, jika kalian belum tahu, anime Okultik ini sendiri berceritakan tentang seorang main karakter atau karakter utama kita yang bernama Yuta Gamon Yang memiliki profesi sambilan sebagai seorang admin dari sebuah website blog bernama Kiri-Kiri Basara Website itu sendiri adalah sebuah website blog yang berisikan bantahan-bantahannya tentang ilmu gaib dan hal-hal gaib di dunia Dan diceritakan bahwa ia akhirnya terjebak oleh sebuah situasi di mana ia dicurigai sebagai pelaku pembunuhan dari Profesor Hashigami Lalu ditambah lagi dengan fakta bahwa ia merupakan salah satu yang menjadi korban dari bunuh diri masal di taman Inukasira Namun anehnya, walaupun ia dinyatakan sebagai salah satu korban dari insiden bunuh diri masal tersebut Ternyata ia masih hidup normal seperti biasanya Dari situ timbulah pertanyaan, siapakah sebenarnya Yuta Gamon yang menjadi korban dari bunuh diri masal tersebut Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Kenapa Ramalan Haram Menurut Anime Occultic 9 Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat